Halo semuanya kembali lagi di channel saya Lovita Channel jadi bagaimana kebaran teman-teman semoga sehat selalu oke jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan update-an terbaru aplikasi screenshot di handphone Xiaomi ya jadi di update-an screenshot ini ada fitur baru yang ditambahkan ya jadi apa fiturnya nanti kita akan lihat ya oke jadi untuk device yang saya tes adalah Redmi Note 10 Pro, MIUI 14 dan Android 13 jadi buat teman-teman yang pengguna HyperOS ini juga bisa gitu ya oke kalau kita lihat untuk di bagian screenshot bawahnya untuk tampilannya seperti ini di bagian bawah juga ditampilkan untuk kita melakukan pengeditan ya jadi ada beberapa PNA gitu yang bisa kita corek-corek di dalam screenshot kita gitu ya oke jadi kita akan update ke versi terbaru ya guys ya jadi untuk update-nya ini udah update di bulan September ya di tahun 2024 jadi untuk versinya ini versi 1.4.13 ya jadi untuk minimal IRM-nya ini 64 bit ya jadi buat teman-teman yang pengguna handphone 32 bit ini aplikasi yang nggak bisa teman-teman pasang di handphone teman-teman ya terus untuk minimal Android-nya ini Android 13 ya oke jadi langsung aja kita update ke versi ini jadi mungkin buat teman-teman ada juga yang nanya bang apakah aplikasinya aman gitu ya jadi aplikasi ini aplikasi bawaan sistem Xiaomi ya tentunya aman saya juga udah ngetes ya untuk aplikasi ini tanpa terjadi bug ya oke jadi aplikasinya berhasil saya install di Redmi Note 10 Pro ya oke jadi kita langsung aja screenshot kita lihat untuk hasil dari screenshot kita jadi bisa teman-teman lihat ada fitur baru yang ditambahkan di bagian atas ini yaitu menambahkan bingkai perangkat nah jadi bingkai perangkat ini menyesuaikan bingkai perangkat handphone kita ya contohnya saya menggunakan Redmi Note 10 Pro ya jadi bingkainya bingkai Redmi Note 10 Pro dan untuk bagian kamera bisa teman-teman lihat ini mirip banget gitu ya kamera yang di tengah gitu ya kamera depannya setelah ini untuk bagian editingnya masih dipertahankan ya penah-penahnya masih dipertahankan jadi nggak ada fitur yang dihilangkan sebelumnya gitu ya oke jadi kalau kita lihat ya di bagian screenshot panjangnya apakah masih bisa ya di update-an ini kita akan coba screenshot di Facebook ini ya nah jadi bisa teman-teman lihat ini untuk fitur gulirnya masih ada ya guys ya jadi fiturnya masih lengkap ya nah jadi kita bisa melakukan screenshot panjangnya jadi untuk di bagian screenshot panjang kita nggak bisa lagi ya nambahkan bingkai karena untuk ukuran screenshotnya sudah berbeda dengan ukuran perangkat kita gitu ya jadi untuk screenshot panjang nggak ditambahkan ya untuk menambahkan bingkainya oke jadi sekarang kita lihat di kualitas screenshotnya ya jadi ini juga penting apakah kualitasnya bagus atau buruk gitu ya kita lihat di hasil screenshot kita ya guys ya contohnya di screenshot panjang ini biasanya di screenshot panjang dia terjadi penurunan resolusi ya tetapi di screenshot ini bisa teman-teman lihat kalau kita perbesar ini untuk tulisannya tidak ada terjadi pecah-pecah ya nah jadi masih ada saat kita perbesar gitu ya oke jadi selanjutnya ini screenshot sebagian dengan cara kita klik 3 jari ya di layar kita nah ini masih ditampilkan ya masih fiturnya masih dipertahankan yaitu screenshot sebagainya jadi teman-teman bisa screenshot cuma di sebagian layar aja ya contohnya kita mau screenshot aplikasi 4 ini gitu ya nah jadi kita gak perlu screenshot fullnya gitu ya jadi kita sebagian aja bisa kita screenshot jadi untuk hasilnya kalau kita lihat ya untuk bagian screenshot sebagian ini ini hasilnya juga HD ya tanpa penurunan resolusi saat kita perbesar gitu ya oke jadi seperti itu ya guys ya jadi buat teman-teman yang pengen download atau update aplikasinya silahkan download link aplikasi yang di deskripsi itu sudah saya sertakan link yang berupa media fair tanpa password ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati